Ini video lanjutan dari video saya yang kemarin ya mengenai aturan terbaru ini disini saya mengulangkan sedikit ya ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya mengenai perubahan persyaratan program partner youtube ya saya ulas sedikit disini bagian akhir disini ya agar tetap tergabung pada program partner youtube dan terus memonetisasi di youtube semua partner yang melakukan monetisasi diberikan waktu hingga 10 Juli 2023 untuk meninjau dan menyetujui persyaratan baru gitu ya jika Anda tidak menyetujui setidaknya persyaratan dasar persyaratan dasar itu seperti ini ya persyaratan dasar hingga tanggal tersebut channel Anda akan dihapus dari program partner youtube dan perjanjian monetisasi Anda akan dihentikan artinya monetisasinya dicabut gitu ya setelah itu Anda harus memenuhi syarat mengajukan permohonan dan mengajukan permohonan lagi untuk bergabung kembali dalam program ini jadi bisa dicabut tapi masih bisa mengajukan lagi intinya seperti itu nah kita coba baca persyaratan dasarnya seperti apa disini ya nah persyaratan dasarnya kita coba baca nanti sampai menyeluruh ya sampai bagian bawah ketentuan program mitra youtube ketentuan program mitra youtube ketentuan dasar serta ketentuan layanan youtube kebijakan monetisasi channel youtube dan setiap modul yang Anda ketahui bersama-sama disebut ketentuan berlaku untuk partisipasi Anda dalam program mitra youtube harap baca ketentuan ini dengan cermat jika Anda tidak memahami dan atau menyetujui bagian manapun dari ketentuan Anda tidak boleh mengklik setuju nah jika Anda tidak memahami ya tidak memahami ya atau menyetujui bagian manapun dari ketentuan Anda tidak boleh mengklik setuju nah mulai nah nomor satu cara kerja ketentuan ini monetisasi konten Anda pada layanan diatur oleh ketentuan termasuk satu atau beberapa modul yang menentukan ketentuan yang berlaku untuk menetisasi berbagai jenis konten atau bagian layanan masing-masing disebut modul ya masing-masing disebut modul bagian layanannya itu ya nah kriteria kelayakan yang berbeda dan berlaku untuk setiap modul dan jika Anda memenuhi syarat Anda dapat meninjau ketentuan dan ketentuan yang relevan dan menyetujui modul untuk mengaktifkan jenis monetisasi tertentu setelah menyetujui suatu modul modul tersebut akan disertakan dalam ketentuan dan hanya dapat diubah atau dihentikan bagaimana diurikan di bawah jadi yang namanya modul itu yang nah ini tidak bisa di ini ya di bagian sini ini ya ada modul-modul gitu ya yang kami bayarkan kepada Anda setelah Anda menyetujui modul YouTube akan membayar penghasilan mitra kepada Anda berdasarkan modul tersebut nah ini penghasilan mitra adalah jumlah yang dideskripsikan dalam modul yang dihitung sesuai dengan berikut perhitungan pendapatan di setiap modul penghasilan mitra dihitung dari sebagian pendapatan bersih yang dideskripsikan modul sebagai pendapatan yang di atribusikan ke konten Anda pendapatan bersih adalah hasil jumlah pendapatan yang relevan yang diakui oleh YouTube berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat setelah dikurangi pajak yang dikumpulkan atau yang harus dibayarkan oleh YouTube nah ini pajak adalah semua kewajiban pajak yang diberlakukan oleh pemerintah termasuk pajak biaya dan pajak potong kecuali yang didasarkan pada penghasilan bersih kekayaan bersih, nilai aset, nilai properti, atau status kerja pengembalian dana, penagihan balik, atau pembayaran yang ditolak biaya yang harus dibayarkan ke platform perangkat atau mitra distribusi lainnya dan biaya terkait negara biaya terkait negara adalah sejumlah yang diberitahukan YouTube kepada Anda bahwa jumlah tersebut akan dipotong oleh YouTube dan yang mempresentasikan biaya yang ditanggung oleh YouTube berkaitan dengan A. hak pihak ketiga B. biaya peraturan termasuk biaya atau ongkos yang dibayarkan oleh YouTube kepada pihak ketiga manapun untuk mematuhi semua hukum atau peraturan dan atau C. pajak atau retribusi platform di setiap kasus yang ditanggung sehubungan dengan negara atau wilayah tertentu yang menampilkan atau memonetisasi konten Anda YouTube akan memberitahu Anda mengenai setiap biaya terkait negara yang berlaku termasuk jumlah dan metode untuk menghitung biaya terkait negara tersebut nah setidaknya 45 hari sebelum biaya tersebut dipotong nah seperti itu ya nah B. penyesuaian izin hak jika YouTube mengetahui dari salah satu atau beberapa pihak ketiga bahwa Anda mungkin tidak memperoleh semua hak yang diperlukan dalam konten Anda misalnya hak dalam musik sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan ketentuan layanan YouTube hak tanpa izin ya konten tersebut mungkin harus dihapus dari layanan dan jika tidak demikian Anda mungkin tidak berhak untuk memperoleh pendapatan sehubungan dengan konten tersebut namun dalam situasi tertentu sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan penyesuaian izin hak YouTube mungkin berupaya untuk memperoleh beberapa semua izin hak tanpa izin dan kemudian mengurangi penghasilan mitra yang seharusnya dibayarkan kepada Anda penyesuaian izin hak nah penyesuaian izin hak ini mungkin mengenai YouTube short itu ya yang terbaru itu ya yang boleh mengandung musik atau bagaimana itu kemungkinan itu ini belum bisa pelajari selebihnya gitu ya kebijakan tersebut berisi detail tentang situasi negara tempat penyesuaian izin hak berlaku bagaimana YouTube dapat mengetahui bahwa konten Anda mencakup hak tanpa izin misalnya sebagai akibat dari gugatan hak tertentu oleh salah satu atau beberapa pihak ketiga bagaimana Anda dapat mengajukan keberatan berdasarkan penyesuaian izin hak tersebut misalnya dengan mengajukan banding atas gugatan konten adi bagaimana YouTube menghitung pendapatan yang harus dibayarkan kepada Anda dengan memperhitungan hak tanpa izin nah ini selanjutnya C pendapatan yang tidak memenuhi syarat ya YouTube dapat memotong atau menyesuaikan penghasilan mitra yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan termasuk kebijakan monetisasi channel YouTube atau menagih kembali atau mengurangi jumlah penghasilan mitra pada penghasilan mitra mendatang yang harus dibayarkan kepada Anda YouTube akan memberitahu Anda jika salah satu situasi tersebut terjadi dan memberikan detail tentang cara mengajukan banding sesuai dengan kebijakan ini jadi ada memberikan ini ya pasti ada link bandingnya kalau seperti ini nah ini ketiga kapan Anda tidak akan memperoleh pendapatan YouTube tidak berkewajiban untuk memonetisasi konten Anda termasuk menampilkan iklan apapun yang terkait dengan konten tersebut dan dapat menentukan jenis dan format iklan serta bentuk monetisasi lain yang tersedia di layanan selain itu Anda tidak berhak memperoleh atau menerima penghasilan mitra jika berkaitan dengan pelanggaran ketentuan termasuk kebijakan monetisasi channel YouTube jika YouTube telah menanggukkan atau menghentikan akses Anda ke layanan berdasarkan pasal 6 kecuali jika YouTube memiliki kewajiban spesifik untuk berbagi pendapatan dengan Anda berdasarkan modul yang telah Anda setujui misalnya Anda tidak berhak untuk memperoleh pendapatan sehubungan dengan iklan yang ditampilkan di elemen hasil penelusuran cara kami membayar pendapatan Anda ketentuan akun pembayaran untuk memperoleh atau menerima penghasilan mitra berdasarkan ketentuan dasar ini Anda harus selalu memiliki akun adsense aktif jadi monetisasinya itu harus diaktifkan yang dikaitkan dengan akun pengguna YouTube Anda atau metode pembayaran lainnya sebagaimana yang disetujui YouTube proses pembayaran YouTube akan membayar penghasilan mitra yang terhutang kepada Anda berdasarkan ketentuan ini dalam waktu 60 hari setelah akhir bulan kalender dengan ketentuan saldo yang Anda peroleh berjumlah setidaknya 100 dolar atau 1.300.000 rupiah atau jumlahnya setara pada mata uang lokal setaranya ini kan 1.300.000 rupiah kalau di Indonesia rupiah saat pembayaran telah jatuh tempo YouTube dapat melalui tindakan yang wajar dan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada Anda menunda pembayaran penghasilan mitra sesuai dengan kebijakan yang berlaku termasuk hingga 90 hari sambil menyelidiki apakah semua atau sebagian penghasilan mitra tersebut dikenai pajak potong atau tindakan lainnya berdasarkan pasal 2C hingga penyelesaian sengketa pihak ketiga terkait hak dalam konten Anda nah C ini pajak semua pembayaran penghasilan mitra termasuk pajak apapun sebagaimana didefinisikan di atas yang mungkin Anda harus Anda kumpulkan dari YouTube YouTube akan memotong memungut pajak jika jika diwajibkan secara hukum Anda harus menyerahkan dokumen pajak umum yang diminta secara wajar oleh YouTube secara tepat waktu perubahan pada ketentuan kami mungkin perlu melakukan perubahan pada ketentuan termasuk kebijakan monetisasi channel YouTube atau modul misalnya untuk mencerminkan perubahan pada layanan kami untuk ulasan hukum peraturan atau keamanan untuk mencegah penyalahgunaan atau bahaya jika kami secara material mengubah ketentuan kecuali dalam situasi mendesak seperti mencegah penyalahgunaan berkelanjutan atau melaksanakan persyaratan hukum kami akan memberi Anda pemberitahuan awal yang wajar dan peluang untuk meninjau perubahan tersebut jika Anda tidak setuju dengan perubahan tersebut Anda dapat menghentikan ketentuan yang terpengaruh atau menonaktifkan atau menghentikan penggunaan bagian layanan yang relevan sebelum periode pemberitahuan berakhir yang keenam ini menangguhkan atau menghentikan monetisasi Anda dapat menonaktifkan monetisasi konten Anda berdasarkan modul tertentu kapan saja dengan menonaktifkan melalui YouTube Studio jika Anda tidak mematuhi ketentuan selain tindakan yang mungkin kami lakukan berdasarkan ketentuan layanan YouTube YouTube dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan kebijakan monetisasi channel YouTube termasuk dengan segera menanggungkan monetisasi semua atau sebagian konten Anda berdasarkan modul beserta akses ke alat monetisasi apapun yang disediakan oleh YouTube untuk Anda atau secara permanen menonaktifkan monetisasi dengan segera menghentikan partisipasi Anda dalam program mitra YouTube atau jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelumnya dalam kedua kasus ini kami akan memberitahu Anda saat kami menerapkan kebijakan kami serta memberitahu Anda cara mengajukan banding jadi kalau seperti ini itu monetisasi bisa dinonaktifkan sementara bisa secara permanen tapi ada ajukan bandingnya ketujuh pengakhiran ketentuan ini pengakhiran tanpa alasan Anda atau YouTube dapat mengakhiri ketentuan dasar ini atau satu atau beberapa modul tertentu tanpa alasan dengan mengirimkan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada pihak lain pengakhiran dengan alasan Anda dapat segera menghentikan ketentuan dasar ini dengan pemberitahuan jika YouTube melakukan pelanggaran material jika YouTube secara permanen mengaktifkan monetisasi semua konten Anda berdasarkan pasal 6 menanggukan atau menghentikan monetisasi diatas ketentuan dasar dan semua modul ini akan dianggap diakhiri dampak pengakhiran agar lebih jelas jika ketentuan dasar diakhiri ketentuan layanan YouTube akan tetap dan terus berlaku untuk penggunaan layanan yang berkelanjutan oleh Anda nah jelapan pemasaran Anda mungkin akan diikut sertakan dalam email pemasaran dari YouTube sampai Anda berhenti berlangganan atau mengubah preferensi di akun penggunaan di akun penggunaan YouTube Anda di ini youtube.com garis miring account underscore notification hukum yang mengatur ya hukum yang mengatur dan ketentuan penyelesaian sengketa dari ketentuan layanan YouTube berlaku untuk ketentuan dasar ini dan modul apapun nah 10 jika ada ketentuan jika ada pertentangan antara ketentuan dasar ini modul modul yang akan berlaku ketentuan adsense ketentuan dasar ini yang akan berlaku dan ketentuan layanan YouTube ketentuan dasar ini yang akan berlaku intinya ketentuan ini yang berlaku ya nah ini yang terakhir nomor 11 lain-lain istilah yang diawal dengan huruf kapital yang digunakan tetapi tidak didefinisikan dalam ketentuan dasar ini akan memiliki makna yang sama seperti pada ketentuan layanan YouTube konten dasar ini dan modul apapun menggantikan semua versi ketentuan program mitra YouTube sebelumnya atau versi saat ini atau sejenis atau yang sejenis antara anda dan program YouTube namun setiap perjanjian terpisah yang mungkin telah anda sepakati dengan YouTube yang mengaman demand atau menyertakan versi ketentuan program mitra YouTube sebelumnya akan dianggap berlaku untuk ketentuan dasar ini kecuali sebagian yang telah diubah oleh ketentuan dasar ini ketentuan layanan YouTube telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh anda dapat memberikan pemberitahuan kepada YouTube dengan mengirimkan email ke ini ya legal strip notices ini apa at google.com gitu ya setiap pemberitahuan oleh YouTube akan dikirimkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku anda menyatakan satu telah berusia 18 tahun keatas dua anda adalah orang tua atau wali dari peserta program mitra YouTube yang berusia antara 13 dan 18 tahun dan menyetujui ketentuan ini atas nama mereka nah saya menyetujui persyaratan dasar ini di centang kemudian setuju gitu ya ini saya centang kapan-kapan ya besok ini saya mau buat video berikutnya ya kita coba cek ini tadi saya ngecek di sini ya di langganan ini ketentuannya seperti itu nah ada 11 ketentuan ini kita coba di bagian lain nah misalkan di bagian shopping oh shopping ini beda ini ya kalau di bagian iklan feed short ini ada juga persyaratan dasar sama ya isinya sama ee jadi dan super ini nah isinya ternyata sama jadi ada persyaratan dasar ada persyaratan halaman tonton nah untuk persyaratan dasar kan sudah saya bacakan ya tadi persyaratan dasarnya seperti itu untuk persyaratan halaman tonton semoga saja video berikutnya bisa saya bahas gitu ya jadi ini mulai 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 kalau shopping ini tambahkan produk dari toko anda ee tidak punya toko nih nah kurang lebih demikian ya video saya kali ini ee itu persyaratan dasar teman-teman bisa cek di penghasilan ini ya di bagian youtube bagian kiri kemudian penghasilan kalau untuk yang belum monetisasi saya rasa ini juga bisa cek di penghasilan ini ya di bagian youtube bagian kiri kemudian penghasilan. saya belum ada ini sih kurang lebih demikian video saya kali ini terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selamat menikmati